Assalamualaikum Tambahkanlah ilmuku Dan pertinggirlah Kecerdasanku Amin Pada kesempatan hari ini Ibu akan menyampaikan materi Tentang biantara Dan kecap serepan Biantara Atau disebut juga Pidato Biantara nyaeta Nyarita harapan jalma rea Berbicara di depan orang banyak Nunepikan biantara Nyaita pamimpin Atau jelemanu dianggap Mewakilkan jalma rea Yang menyampaikan pidato Yaitu pemimpin Atau orang yang dianggap Mewakili orang banyak Naskah biantara ayatilu Naskah pidato ada tiga Nyaita yaitu Satu bubuka Atau pembukaan Dua esi Isi pidato Tiga panutup Penutup Samemeh biantara Kudu disusunulah Pokok-pokok nurek Ditepikan Dina biantara Sebelum berpidato Harus disusun dulu Pokok-pokok yang akan disampaikan Pada pidato Pokok-pokok biantara Nyaita Pokok-pokok pidato Yaitu Satu Salam bubuka Salam pembuka Contohnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Niti wancinu mustari Ninggang mangsa Nu utama Dina poe iya Urang patepu Ngumpul ngeriung Ditempat Dipapayasan Kurupa-rupa Kamonesan Urang sarerea Dua Ngedalkan panuhun Contohnya Dina waktu iya Simkuring Ngahatur Kenuhun Mang rebu-rebu Ka bapak Kapala Sakolah Miwah Bapak Ibu Guru Nuka tilu Ngedalkan Rasa Kabagjaan Menyampaikan Ucapan Rasa Bahagia Contohnya Simkuring Pohara Ngarasa Bagjana Dumeh Iwakto Setiasa Namatkan Sakolah Di kelas Genep Nomor Opat Tekad Saterusna Contohnya Simkuring Gadu Tekad Ilmu Pangawarunu Ditampi Di ibu Miwah Bapak Guru Piken Neruskan Sakolah Nomor Lima Saran Piken Adik Kelas Contohnya Adik 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 Dina Diajar Sing Soson Soson Sabab Diajar Teka Cida Penting Adik 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 Yang Belajar Harus Sungguh Sungguh Sebab Belajar Itu Sangat Penting Yang Keenam Kecap Kecap Pileleyan Kata Kata Perpisahan Contohnya Nupa Nungtung Tisim Kuring Ngedalkan Pileleyan Kadi Adik Kelas Sadayana Itu adalah Salah satu Contoh Poko-poko Biantara Pada Pileleyan Acara Perpisahan Kelas 6 Selanjutnya Kita Kecap Serepan Kecap Serepan Kata-kata Yang Diambil Atau Diadopsi Atau Dipinjam Dari Bahasa Asing Jenis-jenis Kecap Serepan Nya Eta Satu Kecap Serepan Dari Bahasa Indonesia Yaitu Kampung Asli Masyarakat Rukun Saku Nah Kata-kata Itu Diambil Dipinjam Dari Bahasa Indonesia Digunakan Untuk Bahasa Sunda Dua Kecap Serepan Tina Bahasa Walanda Kata Serapan Dari Bahasa Belanda Nya Etak Komplek Komplit Kompor Kompromi Terminal Anduk Kaos Komedi Kapten Bohlam Istrika Logi Monopoli Dasi Nah Kata-kata Itu Diambil Dari Bahasa Belanda Digunakan Di Bahasa Sunda Kemudian Ketiga Kecap Serepan Tina Bahasa Inggris Nya Etak Hand Speaker Komputer Konser Koperasi Blender Kata-kata Itu Berasal Dari Bahasa Inggris Digunakan Di Bahasa Sunda Empat Kecap Serepan Tina Bahasa Cina Nya Etak Tahu Tauco Bapau Loteng Mi Capcay Cingcow Mochi Siomai Kata-kata Itu Berasal Dari Bahasa Cina Digunakan Di Bahasa Sunda Lima Kecap Serepan Tina Bahasa Arab Kata Serepan Yang Berasal Dari Bahasa Arab Nya Etak Surga Naraka Sultan Masjid Doa Dalil Akal Kata-kata Itu Berasal Dari Bahasa Arab Digunakan Di Bahasa Sunda Enam Kecap Serepan Tina Bahasa Perancis Nya Etak Blokade Amplop Presiden Kata-kata Itu Berasal Awalnya Dari Perancis Kemudian Digunakan Di Bahasa Sunda Tujuh Kecap Serepan Tina Bahasa Persia Nya Etak Bandar Nah Itulah Kata-kata Serapan Yang Diambil Dari Bahasa Asing Dan Digunakan Di Bahasa Sunda Mudah-mudahan Anak-anak Dapat Memahaminya Untuk Tugasnya Anak-anak Kerjakan Pancen Halaman 22 Dan Halaman 36 Langsung Di Buku Paket Untuk Halaman 22 Anak-anak Belajar Membuat Naskah Biantara Atau Naskah Pidato Rujukannya Nanti Bisa Melihat Contohnya Ada Pada Halaman 20 Karena Disitu Sudah Ada Acara Biantaranya Dan Poko-poko Biantaranya Untuk Halaman 36 Nanti Anak-anak Melanjutkan Membuat Kalimat Contohnya Disitu Kuring Cicing Di Komplek Pak Kakas Di Ima Mani Kump Nanti Anak-anak Membuat Kalimatnya Dari Kata Serapan Bahasa Wal Landa Contohnya Tadi Sudah Ibu Bacakan Di Halaman 36 Ada A B Dan C Silahkan Nanti Anak-anak Buat Kalimatnya Sendiri Demikianlah Materi Hari ini Yang Ibu Sampaikan Mudah-mudahan Anak-anak Dapat Memahaminya Kita Akhiri Pelajaran Hari ini Dengan Pembacaan Alhamdulillah Tetap Semangat Belajarnya Meskipun Anak-anak Belajar Di rumah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh